Intro Universitas Brawijaya menggelar pemaparan prestasi dan tersyakuran bersama Awap Media Semalang Raya atas raihan prestasi selama satu tahun di Kanca Nasional dan Kanca Internasional selama periode Januari 2017 hingga 2018 Universitas Brawijaya malang mendulang prestasi merupakan tema dari kegiatan kali ini hadir dalam kesempatan yang sama diantaranya Dr. Sihabudin SHMH selaku Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya hadir pula Kepala Subbagian Unit Kerja Universitas Brawijaya dan sejumlah Awap Media Di tahun 2017 ini ada beberapa prestasi yang diperoleh Prestasi ini sebenarnya dalam artian tujuan utamanya adalah perbaikan untuk kegiatan Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi lebih yakni Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebenarnya di sana dan itu arahnya adalah dalam pengembangan para generasi berikutnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa arahnya di situ sebenarnya Kerjasama dari berbagai pihak merupakan unsur utama dalam peningkatan mutu dan kualitas Universitas Brawijaya Kondisi tersebut telah dibuktikan dengan pencapaian berbagai prestasi yang diperoleh Universitas Brawijaya Malang selama tahun 2017 bulan Januari ini alhamdulillah kita siapkan apa-apa kita menambah penghargaan di bidang website ada website kita terbaik nomor satu di Indonesia dibandingkan dengan PTN dan Kopertis yang kedua UMAS kita nomor dua di Indonesia buat kami ini sebuah penghargaan atas kerjasama dari seluruh masivitas akademika karena kami tidak menyiapkan untuk menjadi ranking satu atau dua sama sekali kami tidak tapi teman-teman rupanya bekerja keras waktu sehingga juri memilih kami padahal kami percaya betul jurinya itu para guru besar di bidang komunikasi sehingga insya Allah itu memang hasil kerja yang baik sehingga prestasi ini menurut saya sesuatu prestasi yang patut kita seturi sekaligus buat teman-teman di Universitas Brawijaya ini menjadi lebih percaya diri bahwa mereka mampu bersaing di arena global itu yang menurut saya paling penting prestasi ini kan menurut saya justru ada tantangan bahwa UP sudah bisa bersaing dengan dengan Universitas-Universitas yang lain di Indonesia dan sekarang kita akan sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu kita semua tahu ilmu dan pendidikan itu borderless tidak punya batas jadi kita memang harus bersaing di global dengan Universitas-Universitas lain di luar negeri dan insya Allah dengan perencanaan yang baik sistematik kita akan bisa bersaing dengan Universitas-Universitas di luar negeri dalam pencapaian di tahun 2017 ini Universitas Brawijaya mendapat prestasi kerja dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih juara pertama se-Indonesia dan di awal tahun 2018 dalam ajang anugerah media, humas, dan kopertis yang diselenggarekan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya menyambat dua penghargaan sekaligus sebagai juara pertama kategori website PTN BLU dan juara dua kategori publikasi PTN BLU Arief Dhamma TV, Malang Teraihan prestasi hasil feedback atau buah atas apresiasi kinerja tersebut diharap dapat memotivasi lebih lanjut dengan melaksanakan tugas yang lebih baik lagi Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini Saksikan terus Etalase, sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada waktu dan jam yang sama Kini saya Ica Deka dan kru Etalase yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton